Hakim Syok hampir kena tinju aktivis anti-masker Banyuwangi, namanya juga para perusuh, gak cuma di mulut saja rusuhnya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Syok, pasya upaya penyerangan oleh terdakwa kasus Undang-Undang Kekarantinaan dan Undang-Undang ITE, M. Yunus Wahyudi, Kamis 19 Agustus. Aktivis anti-masker itu diduga emosi, usai hakim memfonisnya penjara selama 3 tahun. Seperti diberitakan, usai palu diketok, Yunus berteriak dan langsung meloncat ke meja majelis hakim. Yunus kemudian mengarahkan tinjunya ke hakim Khamozaru Waruhu. Sontak sang hakim terdorong dan nyaris ambruk. Beruntung beberapa aparat kepolisian sigap mencegah Yunus melayangkan serangan selanjutnya. Meski tak terluka, Ketua Hakim Sidang Khamozaru Waruhu beserta dua majelis hakim lainnya, Filip Pengadilan Negeri Banyuwangi Komang Didik Prayoga mengatakan ditarik sama polisi sehingga tidak sampai terluka. Emosi Yunus di ruang sidang ini langsung membuat ricu suasana. Yunus yang tidak terima kembali memberontak mencoba menerjang halauan petugas kepolisian. Sementara lanjutnya, di luar sidang juga terjadi kericuan. Sejumlah kerabat terdakwa Yunus juga berusaha mendekat namun dihalangi oleh polisi. Kata dia, tidak sampai merusak gedung, cuma dapat bunga saja yang terlempar-lempar saat ada desak-desakan dari pihak mereka. Menurutnya, upaya penyerangan Yunus terhadap majelis hakim baru pertama kali terjadi. Sepanjang proses persidangan, Yunus memang sering berteriak-teriak namun tidak sampai bertindak kasar pada sidang-sidang yang dijalani sebelumnya. Kata Komang, tak pernah sebelumnya, sebelumnya paling-paling cuma teriak-teriak saja. Ulah Yunus itu diduga, sebagai tindakan pelacian persidangan, pihak pengadilan negeri Banyuwangi akan melakukan peninjauan kembali apakah aktivis anti-masker itu dilaporkan atau tidak. Komang juga mengatakan pimpinan pengadilan tinggi Surabaya dan Jakarta sudah mengetahui hal ini, pihaknya akan meminta petunjuk melaporkan dan bagaimana petunjuknya nanti. Diketahui Yunus resmi berstatus terdakwa setelah videonya beredar yang menyebutkan COVID itu tidaklah nyata dan hanya rekayasa pemerintah setempat. Selain itu, Yunus juga terlibat aksi penyebutan paksa jenazah COVID jadi salah satu rumah sakit. Yunus kemudian dijalat dengan pasal 14 Sehat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan pasal 45 huruf A, Joe Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ITE dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan. Hal ini, seperti kasus yang rame beberapa bulan yang lalu yang mana seorang dokter menyatakan bahwa COVID ini tidak nyata adalah Dr. Louis namanya. Dia mengatakan saat itu saat menjadi bintang tamu dalam acara talkshow yang diunggah di kanal YouTube Hotman Paris Official. Sebenarnya siapa dia tidak penting. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah dampak dari pernyataan dan tingkah lakunya yang sudah dia perbuat. Dia boleh saja minta maaf sambil menangis dan pegang materai, dia bisa saja ditangkap dan memang sudah ditangkap. Tapi ucapan dia sudah menyebar, coba lihat deh komentar netizen, pasti pada bingung dan terbelah. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya sama sekali. Dampak inilah yang sebenarnya mengerikan. Dari mulut ke mulut informasi ini tersebar dengan sangat mudah di era media sosial saat ini. Yang percayakan konspirasi ini akan menyebarkannya ke orang sekitarnya, kemudian menyebarkannya lagi ke orang-orang lain. Menyebar bagi virus, bukan cuma corona yang bisa menular, informasi sesat juga sangat bisa mudah menular. Makanya saya katakan, meskipun Dr. Lewis atau Yunus sudah ditangkap dan sudah dihukum yang setimpal, efek dari ucapannya sudah terlanjur menyebar. Perlu diketahui yang akan memanfaatkan ini adalah pihak-pihak anti pemerintah untuk memperkeru situasi. Kalian pasti sudah bisa mengira-ngira narasi macam apa yang akan berkembang nantinya. COVID itu tidak ada, hanya konspirasi, jangan masuk rumah sakit, bahaya, mengerikan. Dan kalau sampai narasi begini berkembang luas di masyarakat, bukan takut karena masyarakat melawan, tapi karena takut nantinya penanganan COVID itu sangat lambat malah tidak selesai. Penanganan COVID tidak hanya mengandalkan pemerintah saja, tapi juga masyarakat. Kalau mereka saja tidak percaya, tentu saja anjuran dan aturan dari pemerintah tidak akan didengarkan. Sungguh miris memang, isu apapun, pasti ada saja orang-orang yang modelnya kayak Dr. Lewis dan juga Yunus Wahyudi. Bikin statement meresahkan viral dan menyebar luas, sebagian malah percaya. Yang paling parah adalah yang percaya menyebarkan ini dan mempromosikan secara jorjoran. Memang sulit mengantisipasi kemunculan orang-orang yang tak jelas, yang berusaha memperkursi situasi. Mungkin sudah takdir kali ya, ngomong vaksin itu diisi chip nano lah, nanti divaksin di trigger jadi zombie lah, ada magnet lah, COVID itu konspirasi lah, banyak lagi. Makanya kadang isu kecil berubah jadi besar karena dikompori orang-orang seperti mereka. Isu besar tidak selesai-selesai karena diprovokasi oleh mereka. Sudah pahamkan efek dominonya? Bagaimana menurut Anda? Bongkar soal Dr. Louis Owin, Dr. Mila Anasanti, terindikasi gangguan jiwa dia. Dilanser dari Terkini ID. Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Beberapa hari ini media dihebohkan komentar kontroversial dari Dr. Louis Owin. Nama Dr. Louis Owin atau yang lebih dikenal sebagai Dr. Louis Anti-Aging ini menjadi sorotan publik di tanah air, usai tampil di acara Houtman Paris. Tidak hanya mengaku tidak percaya terhadap COVID, Dr. Louis Owin juga mengeluarkan pernyataan akan membubarkan ikatan dokter Indonesia atau ID. Tidak sampai di situ, Dr. Louis Owin mengaku memiliki kuasa penuh untuk mencabut izin praktik tenaga kesehatan, nakes yang ia anggap salah. Menyusul hal itu, Dr. Tirta mengancam Dr. Louis untuk mempertanggungjawabkan pernyataan dirinya di depan ID. Tulis Dr. Tirta di akun Twitternya, at Tirta underscore hoodie, Ibu Louis pertanggungjawabkan statement Anda, termasuk postingan ini yang sudah Anda delete, tapi sayangnya saya sempat capture. Menurut Dr. Tirta, negara membebaskan berpendapat, namun tetap harus disampaikan dengan cara yang baik. Kata Dr. Tirta, negara ini menjamin kebebasan berpendapat, tapi tidak untuk seperti ini, ingat gunakan hak Anda secara baik. Tidak hanya mengancam Dr. Louis Owin, Dr. Tirta juga mengingatkan netizen yang menyiarkan berita terkait hal itu. Dia berkata, Buat pihak yang menyiarkan berita kematian akibat interaksi obat yang jelas bohong itu, kami juga sudah capture untuk dimintai pertanggungjawaban jika Ibu Louis tidak hadir ke Ikatan Dokter Indonesia. Tolong Ibu Louis hadir ke Ikatan Dokter Indonesia. Kami beri kesempatan Anda menyampaikan pendapat secara ilmiah. Kata Dr. Tirta. Dr. Tirta mengaku, postingan Dr. Louis sudah ia capture termasuk beberapa akun sudah ia simpan. Dia berkata, Postingan di atas sudah kami capture dan belasan post lain di beberapa akun juga sudah kami simpan. Tolong netizen hati-hati dalam menyiarkan berita. Sementara itu, seperti dilansir dari Matra Sukabumi, Minggu 11 Juli 2021, senada dengan Dr. Tirta, Dr. Mila Anasanti melalui tweetannya di akun Twitternya at Anasanti underscore Mila, mengungkapkan merasa aneh, mengapa mereka percaya pada Dr. Louis yang STRnya saja expired. Kata, Dr. Mila, informasi terbaru ternyata menurut kakak kelasnya Dr. Louis Owin terindikasi gangguan jiwa. Menurut Dr. Mila Anasanti, sekalipun dalam posisi netral, pernyataan-pernyataan Dr. Louis ada kelainan. Kata Dr. Mila Anasanti, Louis ini kalau kita netral pun bisa melihat dari status-statusnya kalau yang bersangkutan ada kelainan. Dari yang mengaku punya kuasa penuh, rapat dengan para pemegang kebijakan luar negeri, bicara dengan Trump, mengaku paling jenius sedunia mengalahkan Einstein, dan lain-lain. STRnya juga sudah expire sejak 2017, jauh sebelum pandemi COVID. Dr. Mila merasa sedih, lantaran pernyataan-pernyataan Dr. Louis dipercaya banyak orang. Dia berkata, tapi yang sedih adalah banyak orang yang percaya dengan Louis-Louis ini, termasuk umat muslim yang sudah ngaji. Ia juga merasa aneh kenapa mereka tidak percaya pada ilmuwan-ilmuwan muslim dan ulama, tapi malah percaya pada yang terindikasi gangguan jiwa. Kata Dr. Mila, aneh sekali kenapa mereka tak percaya ilmuwan muslim dan ulama, tapi malah percaya orang yang STRnya sudah expire, dan kakak kelasnya mengatakan beliau terindikasi gangguan jiwa. Hasilnya apa? Banyak yang percaya pandemi COVID ini hanya bohongan, mengajak untuk tidak percaya penanganan rumah sakit dengan obat-obatan. Orang rumah sakit sengaja membunuh pasien COVID dengan memberi banyak obat-obatan yang berefek samping kematian, kata Dr. Mila. Dia kemudian berharap mudah-mudahan Dr. Louis tidak semakin banyak pengikutnya. Mudah-mudahan nggak semakin banyak pengikutnya, Louis ini sudah pernah bikin akun IG dan FB berkali-kali, dan berkali-kali pula di Bain. Eh ternyata malah muncul di Twitter bahkan TV. Dalam cuitannya yang lain menanggapi komentar keras Dr. Tirta kepada Dr. Louis Owin, Dr. Mila Santi, Dr. Mila Anasanti juga menuliskan, Alhamdulillah akhirnya at PBID sudah bergerak dan diumumkan di muka publik oleh Dr. Tirta Hudi. Semoga fitnanya segera meredah dan pandemi di Indonesia lebih mudah ditangani dengan redahnya omongan Louis, Imbodia. Bagaimana menurut Anda?